Belakangan ini ada sebuah game yang sedang marah Yang muncul di sting Yang menampilkan beberapa toko dewa-dewa Salah satunya adalah Yesus Kristus Silahkan saksikan video saya Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam Youtube channel saya Eh Saya lupa ganti baju Tunggu sebentar ya Sorry Tadi lupa ganti baju Dia lebih keren begin Oke teman-teman kali ini Video kali ini akan membahas sebuah game Yang sedang marah dibicarakan Di beberapa artikel online Salah satunya itu ada di Liputan 6 Ada di detik.com Game ini yang diangkat adalah Berjudul Fights of God Yang menceritakan peperangan Pertarungan antara berbagai macam dewa Ada Anubis Ada Moses Dan juga bahkan Yang ditampilkan adalah Sosok Kristus Dan juga adalah patung Buddha Nah game ini menceritakan tentang settingnya adalah Fighting dua dimensi Pukul-pukulan antara dua toko Nah di dalam trailer Nanti saya tulis di dalam kolom deskripsi Di trailernya Diceritakan puncak karakternya itu Yang ultimate Adalah The Son of God Yaitu Yesus Kristus Game ini sudah muncul Disting Bagi saya Game ini adalah game yang tidak tepat Untuk dimainkan Saya tidak tahu apa yang menjadi maksud Daripada Sang developer game Atau Pembuat game ini Saya yakin dan percaya Maksudnya adalah Melecehkan Paling tidak Kepada agama tertentu Yaitu Buddha dan Kristen Saya ingat sekali teman-teman Agama Islam Melarang umatnya Untuk boleh menggambarkan Nabi Muhammad Karena mereka sangat menghargai Nabi tersebut Kamu bayangkan saja Waktu itu pernah ada kasus Seseorang yang menggambarkan Muhammad seperti apa Maka orang itu Mendapatkan tindakan yang keras Nah bagi saya Ketika game ini Menampilkan tokoh agama Yaitu Buddha dan Kristen Maka bagi saya Itu adalah sebuah Pelecehan Kepada agama yang bersangkutan Jadi apakah game ini Boleh kita mainkan Jawabannya Tidak Game ini tidak boleh dimainkan Karena yang pertama Game ini mengajarkan Tentang Kristus yang berbeda Dari apa yang kita ceritakan Game ini sedang merendahkan Dua agama yang ada Yaitu Buddha dan Kristen Saya ingin tanya Dan ajak kita berpikir Kenapa game ini Tidak memunculkan juga Seorang tokoh Dari salah satu agama Yang besar Di dunia Karena Ketika mereka Angkat tokoh itu Mereka tahu Mereka akan dikecat Lalu kenapa Dua tokoh ini Yaitu Patung Buddha Dan Kristus Yang diangkat Karena mungkin Sang pembuat game itu Berpikir Bahwa dua Agama ini Adalah Agama yang Banyak sekali Mengajarkan kasih Apakah berarti Sang pembuat game itu Bisa merendahkan Saya jadi teringat Kisah tentang Judas Yang menjual Yesus Di Alkitab Dicatat Yesus dijual Dengan 30 keping perak Yang harganya Sama dengan Seorang Buddha Itu artinya Merendahkan Kristus Ketika Kristus Yang adalah Kudus dan sempurna itu Digambarkan dengan Sebuah karakter Di dalam game Dalam bentuk Dia pukul-pukulan Maka itu Bentuk penghujatan Bagi para orang tua Saya sangat menyarankan Untuk Anda juga Bisa Melihat Apa yang Anak-anak kita Mainkan Karena kalau Sampai mereka Memainkan ini Maka mereka akan Mendapatkan Satu gambaran Kristus yang sangat Berbeda Para anak-anak Dan juga Anak-anak muda Saya mengajak Anda Untuk bisa Cerdas Bermain Tidak semua game Itu layak Untuk dimainkan Maka dari itu Ini adalah Salah satu game Fights of God Adalah game Yang tidak patut Kamu install Kalau perlu Segera Sampai disini Saja video saya Jika memberkati Silahkan share Dan bagikan Di akhir kata Saya ingatkan Be positive Do something good Make an impact God bless you Shalom teman-teman semua Kembali lagi bersama Dengan saya Abed Kurnia Dalam youtube Shalom teman-teman semua Kembali lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati